Mereka belum lancar, memasuk ujaran, masih teman-teman. Hari kedu di ASEAN Literary Festival di bagian Literary Zone, hadir Arswendo Atmawiloto, Clara Eng, dan Icah berbicara banyak tentang sastra anak. Dalam bincang penulis tersebut, Arswendo mengungkapkan inti dari cerita yang ditulisnya, anak-anak bisa membedakan mana fiksi dan non-fiksi. Anak-anak bisa mengayalkan sendiri, mengisi jauh berbeda asiat dari ini. Karena seperti tadi saya dikepangsa gila, itulah yang membedakan mereka generasinya dengan binatang. Itu saja bahwa mereka bisa, anak-anak yang bisa bingat segala macam itu, nah itulah keunggulan seorang penulis. Clara Eng memberikan alasan kenapa kita harus menulis buku tentang anak. Anak-anak Indonesia selayangnya membaca sastra anak atau buku cerita anak-anak, mereka juga harus tahu cerita anak yang luar nanti itu seperti apa. Tapi dengan catatan, mereka juga harus banyak-banyak membaca karya lepas, karya Indonesia. Nah, problem kita yang utama adalah kekurangan, kekurangan cerita anak-anak. Karena kita kekurangan cerita anak-anak, cerita yang berbicara dengan mudah membobatir masuk. Pengalaman personal Ica turut membantu proses kreatif penulisan cerita anak. Langsung atau tidak langsung ketika kita menulis itu, pasti akan ada pengalaman yang akan kita bawa ke dalam tulisan kita. Kalau untuk di dua novel yang kami kerjakan bersama ini, di pintu harmonika dan krisis bajak laut alien itu, justru saya mengingat lagi zaman-zaman waktu masih kecil. Acara bincang penulis tersebut ditutup dengan memberikan dua pingkisan kepada peserta yang melontarkan pertanyaan paling bagus.